Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah menerapkan do's and don'ts bagi wisatawan mancanegara, Gemundur Bali Iwayan Koster kembali menerapkan kebijakan baru untuk wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Bali. Kebijakan tersebut berupa akan diberlakukannya retribusi untuk wisatawan mancanegara, yang datang ke Pulau Dewata sebesar 150.000 rupiah. Retribusi yang dibayarkan harus dengan mata uang rupiah dan tidak mengikuti nilai kurs mata uang asing untuk pembayaran dilakukan secara elektronik atau e-payment. Retribusi berlaku untuk satu kali kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Pembayaran pemungutan bagi wisata asing wajib dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali. Dan ini akan diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah tersebut sedang digodok pemerintah provinsi Bali untuk bisa diterapkan mulai tahun 2024. Para wisatawan mancanegara, yang dikenakan retribusi bukan hanya wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali dari negara asalnya atau bandara, namun juga diberlakukan bagi yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Setelah membayar dan menunjukkan bukti pembayaran, barulah para petugas yang ada di pintu kedatangan akan mempersilahkan turis asing memasuki Bali. Bila masuk melalui bandara ngurah rai, maka turis asing akan diminta menunjukkan bukti pembayaran di konter imigrasi. Pemungkutan retribusi terhadap turis asing di Bali bukanlah hal ilegal. Karena ada peraturan terkait, hal itu tepatnya di Undang-Undang No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, tepatnya pada Pasal 8 dan Pasal 3 Ayat 4. Disebutkan pemerintah Provinsi Bali berwenang memperoleh sumber pendanaan dari wisatawan mancanegara untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Nantinya, retribusi yang dipungkut dari wisatawan mancanegara akan masuk ke sumber pendapatan asli daerah Bali dan diharapkan bisa membantu melindungi kebudayaan dan lingkungan alam dan pembangunan infrastruktur Bali. Gubernur Koster juga meyakini pengungkutan ini tak akan berdampak ke jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di wilayahnya. Menurutnya, wisatawan mancanegara selalu menyebut positif pengumpulan dana demi lingkungan dan keberlanjutan wisata Bali. Sebelumnya telah berjalan program kontribusi Soekarela bagi wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menindak tegas para turis yang melanggar aturan usai sederet insiden yang mencakup tindakan tidak hormat terhadap budaya pulau dewata itu. Tim LGN Media melaporkan.